Dengar dari mas-mas kalau ada kayak statement seperti itu, jadi gak sama sekali. Hai, selamat pagi pemirsa semangat pagi. Ya, ini pagi hadir lagi untuk Anda bersama saya Lenatan dengan segudang informasi-informasi dari dunia selebriti. Ya, nah di informasi pertama ini ada Mama Ami Kanita yang menanggapi mengenai gunjang-ganjing rumah tangga dari sang buah hati yaitu Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina atau Gigi. Bahkan nih Mama Ami katanya sampai geram sebenarnya untuk menanggapi para haters yang mengatakan bahwa Raffi Ahmad telah diguat cerai oleh Gigi. Nah, kira-kira klarifikasinya seperti apa dan seperti apa sih tanggapan dari Mama Ami? Langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Ibunda Raffi Ahmad Ami Kanita dengan tegas menyatakan kembali, jika kabar yang menyebut Raffi Ahmad mau digukat cerai oleh Nagita Slavina istrinya adalah kabar yang tak benar. Hal itu ia sampaikan kepada tim Inser Pagi yang menemuinya kamis kemarin di Jakarta. Menurut wanita 52 tahun ini, dirinya baru mengetahui adanya kabar itu justru dari para awok media yang bertanya kepadanya. Saya baru dengar dari mas-mas kalau ada statement seperti itu, jadi nggak sama sekali. Ya bingung, bukan bingung soalnya ya enggak gitu, jadi kecewa juga enggak soalnya kan saya yang lebih tahu jadi ya enggak. Enggak ada, pokoknya memang nggak ada, nggak ada, nggak ada apa-apa namanya, kayak gitu nggak ada ya. Mencuatnya kabar yang menyebut bahwa gigi, sapaan Nagita Slavina akan menggugat cerai Raffi, menurut Ami memang tak terlepas dari ulah haters atau orang yang membenci Raffi selama ini. Ami meyakini betul, jika haters tersebutlah yang secara sengaja menyebarkan berita-berita bernada fitnah, baik itu ditujukan kepada anaknya, menantunya, hingga dirinya sendiri. Tak terima dengan perlakuan haters tersebut, Ami langkas akan melaporkannya ke polisi. Ia pun sudah menyiapkan semua dokumen untuk menjirat haters yang dimaksudnya itu. Udah diurus sama mantu saya semua, kalau buat besok sih, kalau buat, apa apa saya BAP. Udah semua, udah dokumen-dokumen, udah dipersiapkan sih. Iya sih, rencananya mau ngelaporin. Tentang yang udah memfitnah saya di sosmed gitu kan, apapun saya kan orang tua ya, jadi kalau udah selalu dihina-hina, dipitnah, ya karena emang sekarang juga udah ada undang-undang IT, bahwa warna negara yang memang sudah, kalau merasa sudah dipitnah, dan itu tidak benar, berhak untuk melaporkan kepada yang berwajib. Isinya udah telah memfitnah berapa lama ini, kemarin saya udah diam-diam-diam-diam. Tapi kalau bunyinya udah yang kayak, apa namanya, seperti, apa, mudah-mudahan lu cepat gitu-gitu, terus bawa nama ibu saya, mudah-mudahan ibunya juga cepat gitu-gitu, terus udah deh fitnanya udah parah banget gitu kan, jadi yaudahlah saya rapor aja. Ya awal-awal, biasanya gak dihindari, lama-lama kalimat-kalimatnya kok terlalu, apa ya namanya, udah fitnah gitu kan, jadi yaudahlah saya juga kan punya harga diri, apalagi saya seorang ibu, sebagai orang tua, kalau anak-anak mungkin yaudah males lah gitu kan, di ini apa namanya, di biarin aja lama, diemin aja, tapi kalau buat saya enggak, apapun, karena saya, apa namanya, buat saya karena saya orang tua gitu. Terkait kabar miring yang terus menghantam rumah tangga Raffi dan Gigi, Ami selaku orang tua mengaku kesal dengan ulah haters. Untuk memastikan jika biduk pernikahan Raffi dan Gigi baik-baik saja selama ini, Ami kemudian menegaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi antara Raffi putranya dengan Gigi menantunya. Hubungannya baik sama Gigi, hubungannya baik, gak ada masalah gitu, malah kan sekarang diandara gitu, jadi sering ngobrol, sering komunikasi. Ya apapun kalau yang lebih tahu saya tentang rumah tangga mereka gitu, jadi, yaudah apapun di luar sana, mau berbicara apa aja, yaudah saya lebih tahu tentang anak-anak saya gitu. Sejauh ini rumah tangga baik-baik aja gitu. Jadi, memang itu juga kan, ini haters-haters juga, jadi kan tambah memprovokator gitu, memprovokator beberapa pihak gitu, jadi sampai terjadinya haters-haters ini juga awal-awalnya, tapi sebenarnya sih, saya udah tahu haters-haters yang pertama-pertama membuat ulah seperti ini, karena dari beberapa bulan yang lalu tuh, apa, Andika udah mantu saya udah ngecekpost, dia diam-diam ke, apa namanya, ke cybercrime gitu, jadi udah tahu, udah, udah tahu, udah cekpost, ceklistnya, dia berada di mana, yang membuat, apa namanya, akun ininya ada di mana-di mana, saya udah tahu semua gitu, dari awalnya yang membuat itu juga saya udah tahu semua gitu. Kalau terpukul mah, enggak ya, tapi apa ya namanya, apa ya, sebel banget gitu aja, sebel banget udah aja gitu aja intinya, yaudah lah, kalau udah dipinta mah, yaudah, lapor aja lah, gitu kan. Sementara itu, menyinggung sikap Rafi dan Gigi menanggapi kabar miring yang menerpa mereka, Ami menjelaskan jika keduanya tak mau ambil pusing. Ami pun setuju dengan sikap mereka dalam menyikapi ulah haters, karena sebagai publik figur, baik Rafi maupun Gigi tak lepas dari segala macam risiko yang harus mereka terima. Rafi mah enggak, kalau si Ragnu udah cuek, udah diam sama orang-orang apa-apa juga, terlalat diri aja, ya, Gigi juga, Gigi juga enggak, gitu. Namanya yang penting saya, saya sebagai orang ke, saya merasa terisik, ya, namanya juga papi figur, gitu kan. Semua ada resikonya lah, salah satu seperti ini, gitu. Tapi, kalau anak-anak tuh menyikapinya nyantai aja, gitu, semuanya. Jadi, dibaca juga kadang-kadang, gitu kan, yang ada di social media semua. Jadi, udah cuek banget kalau mereka mah, gitu. Jadi, kalau buat saya, yaudahlah, ini mah suatu, apa namanya, resiko. Dan, ya, kalau emang terlalu memikir, lalu dimikir, ya, ini mah anggap aja cobaan, gitu. Yang penting, kita mah tetap tawakan, tetap, apa namanya, tetap berbaik-baiklah pada siapapun itu, gitu. Ya, pastilah terjadinya haters juga pasti ada yang nggak suka, gitu kan. Tapi, kalau udah, apa namanya, udah memfitnah, yaudah. Karena, karena ada inung-unung IT, yaudah, saya sebagai warga negara, yaudah, saya mau lapor aja, gitu. Saya tidak main-main. Iya, pokoknya saya udah nggak main-main, karena kalimat-kalimatnya udah pada memuja saya, memfitnah saya, jadi, yaudah, saya wajib lapor lah. Ya, setuju juga sih dengan Mama Ami untuk melaporkan ini di sosmed atau di dunia maya yang telah melakukan atau juga telah melakukan kehinaan, terus juga kata-kata yang kurang aja. Jadap lagi, Mama Ami kan juga orang tua, ya, jadi kayaknya wajar-wajar saja kalau Mama Ami ini kayaknya pengen melaporkan. Tapi, kenapa ya, Pemirsa, berapa bulan belakangan ini memang rumah tangga Raffi dan Gigi ini selalu berhembus kabar tak sedap? Katanya mereka ini selalu ada saja dari kehadiran orang ketiga gunjang-ganjing rumah tangga, selalu ada saja. Tapi, kita senang banget kalau Mama Ami kembali mengatakan bahwa rumah tangga Raffi dan juga Gigi baik-baik saja, karena memang sebelumnya juga udah ada adik-adik dari Raffi Ahmad seperti Nisa dan juga Sianas yang mengatakan bahwa rumah tangga kakaknya juga baik-baik saja. Ya, kita mendoakan saja memang itu benar adanya dan kita berdoa juga untuk mereka selalu bahagia. Baiklah, Pemirsa, selanjutnya ini akan ada Pevita Pierce yang akan bicara mengenai kesehatannya. Informasinya yang akan hadir saat lagi tetap di Inserpagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!